Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube kita ENR Project Review Channel yang akan memberikan Anda Informasi update tentang ekonomi terkini Tidak ada bosannya Saya mengajak kalian yang baru gabung Untuk subscribe channel youtube ini Supaya kalian tidak ketinggalan Update video dari channel ini Untuk teman-teman apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Oke guys Kalau di video sebelumnya Kita sudah menjawab Pernyata Pertanyaan dari kolom komentar Tentang Apa Pinjaman kur 100 juta Yang tanpa jaminan Nah sekarang Kita akan memberikan beberapa tips Dan trik Bagaimana cara kita Supaya mendapatkan Pinjaman kur 100 juta tanpa jaminan Tapi sebelumnya Kalian harus tonton dulu ya Video tentang pinjaman kur 100 juta tanpa jaminan Serta QNN nya ya Supaya nyambung dengan video Yang akan kita bahas kali ini Oke Oke langsung saja Ini dia beberapa tips dan trik Agar kita bisa mendapatkan pinjaman kur 100 juta tanpa jaminan Yang paling penting Karakter kita harus baik Di lingkungan atau pada saat proses survey marketing Yang pertama Perhatikan persyaratannya Yang namanya kredit Di perbankan tentu akan ada persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kur 100 juta tanpa jaminan Yang pertama Yang pertama WNI Warga negara Indonesia Yang kedua Indipidu Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Yang ketiga Usia maksimal 75 tahun pada saat pinjaman lunah Yang keempat Memiliki usaha UMKM Yang sudah berjalan minimal 6 bulan Yang kelima Tidak sedang menerima kredit Kecuali kredit konsumtif Seperti APR AKB Kartu kredit Dan berguna pensiunan Dan yang terakhir Jika memiliki kredit konsumtif Koleksibilitasnya wajib lancar Yang kedua Cek dan lekapi dokumennya Untuk mempercepat Dan mempermudah proses pengajuan kredit kur 100 juta tanpa jaminan Sebaiknya kita cek Dan lengkapi dulu seluruh dokumennya Yang harus diberikan kepada pihak bank Di antaranya Yang kesatu IKTP Dan sudah terdaftar di website Kemendagri Yang kedua Kartu keluarga terbaru Yang ketiga Keterangan usaha dari desa Yang keempat Jika baru melakukan proses cerai Wajib melampirkan akta cerai dari pengadilan agama Yang kelima Jika suami atau istri baru meninggal Wajib melampirkan akta kematian dari kecamatan Atau keterangan kematian dari desa setempat Yang ketiga RTC atau repayment capacity Yaitu kemampuan mengembalikan pinjaman Dalam bentuk aksuran tiap bulannya Harus bisa terpenuhi dari hasil usaha Yang akan dibiayai kredit Jadi nantinya Marketing bank akan menghitung Dan menganalisa Usaha yang akan dibiayai kredit Dimulai dari Omset perbulan Harga pokok penjualan atau modal Biaya operasional Tenaga kerja Listrik PDAM Biaya rumah tangga Biaya lain-lain Serta pendapatan sampingan Nah tinggal kita hidung sendiri terlebih dahulu Apakah pendapatan bersih kita Akan mampu menutupi angsuran pinjaman Untuk jumlah pinjaman yang akan kita ajukan Yang keempat yaitu Aset dan aktifa lancar Atau persediaan barang Salah satu Bahan pertimbangan marketing Dalam proses pengajuan kredit adalah Aset serta aktifa lancar Atau persediaan barang Usahakan aset dan persediaan barang kita Melebihi jumlah flapon Flapon yang akan kita ajukan Dalam hal ini 100 juta Dengan demikian Biasanya Marketing akan yakin Untuk memberikan kredit Jika jumlah aktifa lancar Lebih besar dari jumlah pengajuan Meskipun tanpa jaminan Yang kelima Memiliki pengalaman kredit lancar Salah satu pertimbangan selanjutnya Yang bisa digunakan oleh pihak marketing adalah Riwayat pinjaman sebelumnya yang bagus Dalam hal ini Pinjaman kur 100 juta Minimal Kita sudah memiliki riwayat pinjaman sebelumnya Yaitu sebesar 50 juta Dengan catatan kolektabilitasnya lancar Hal ini biasanya Dapat meyakinkan marketing Untuk memberikan kredit kur 100 juta Meskipun tanpa jaminan Yang keenam Merekam segala catatan keuangan pada tabungan Jika pihak marketing kurang yakin dengan hasil survei usahanya Biasanya pihak marketing akan melihat cash flow Atau catatan keuangan dari transaksi tabungan tiap bulannya Sehingga pihak marketing akan yakin mengenai omset Dan biaya-biaya yang dikeluarkan tiap bulannya Dengan demikian Pihak bank akan lebih yakin dalam membelikan kredit kur 100 juta Meski tanpa jaminan Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu GoDigital Pihak bank akan melakukan penilaian mengenai karakteristik usaha calon nasabah Sekedar saran Agar marketing yakin Jika usaha kita layak dibiayai kur 100 juta tanpa jaminan Adalah dengan GoDigital Di antaranya dengan melakukan penjualan Melalui e-commerce Melakukan promosi melalui media sosial Melakukan transaksi melalui aplikasi e-banking Dan mobile banking Serta mencatat segala transaksi keuangan lewat aplikasi Dengan demikian Usaha kita akan dianggap lebih kuat Jika diterpaks krisis bahkan pandemi seperti sekarang ini Bahkan dengan GoDigital Akan memperluas area penjualan usaha calon nasabah menuju GoGlobal Jika hal-hal tersebut bisa dipenuhi dan dilaksanakan Saya yakin pihak bank tidak akan mempertimbangkan lagi Untuk meminta agunan tambahan pada pengajuan kredit kur 100 juta nantinya Nah jadi untuk para calon nasabah juga harus mengetahui mengenai hal ini Agar tidak lagi menyalahkan pihak bank Jika pengajuannya tidak di ACC atau diminta agunan tambahan Jadi guys saya tekankan Yang paling utama yaitu karakter kita di lingkungan Serta riwayat pinjaman kita baik di bank atau di lembaga lain Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jika ada pertanyaan dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel youtube ini Karena subscribe itu gratis Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ENF Project Review As always tetap semangat mencari rejeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa